Intro Sorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Hai bangsa-bangsa pujian Kepadanya perdengarkan pujian Ya tak biarkan kaki kami goyang Dan jiwa kami diselamatkan ya Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Sebab kau tak menguji kami Telah munikan kami bagai perak Kau tak membawa kami dalam jari Kenakan beban di pinggang kami Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Engkau telah biarkan orang Melintasi atas kepala kami Kami telah menempuh api dan air Tapi engkau membebaskan kami Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Aku akan masuk rumahmu Dengan membawa korban bakaran Aku akan membayar kepadamu Nazar yang diucapkan mulutmu Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Korban bakaran dari hewan Akanku persembahkan kepadamu Dengan asap korban dari doma jantan Bersorak-sorailah bagi Allah Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Marilah dengar hai sekalian Barang-barang yang takut akan ngangat Ku akan ceritakan kepadamu Yang dilakukan Tuhan padaku Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Sesungguh Sesungguhnya Allah Kau mendengar Memperhatikan doa yang ku jat Terpuji Allah yang tak tolak doaku Yang tak menjauhkan kasih setianya Bersorak-sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Masmurkan namanya Mulyakanlah dia Naikan pujian Silanya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa Semua bersyukur hanya padamu Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua Bersyukur hanya padamu Kiranya Allah mengasihani kita Dan juga memberkati kita Kiranya Tuhan menyinari kita Dia sinari dengan wajahnya Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua Bersyukur hanya padamu Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan Jalanmu dikenal di bumi Dan kiranya Dan kiranya keselamatan Dan keselamatanmu dikenal Di antara segala bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua Bersyukur hanya padamu Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita Ya Allah Mereka pun bersorak-sorai Karena kau memberitah dengan adil Kau tonton setiap bangsa-bangsa Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua Bersyukur hanya padamu Dan tanah pun telah memberi hasilnya Ya Allah memberkati kita Segala ujung bumi Takut akan dia Bila kita memberkati kita Kiranya bangsa-bangsa Bersyukur padamu Ya Allah Kiranya bangsa-bangsa semua Bersyukur hanya padamu Bersyukur Terima kasih. Terima kasih. Untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Terima kasih. Selamat hari minggu. Sepekan telah kita lalui. Berbagai pergumulan datang silih berganti. Namun kita patut bersyukur. Sebab kasihnya mendopang kita melewati minggu ini. Oleh karenanya, dalam rasa syukur, mari kita berhimpun menghadap Tuhan seraya memuji keagungan dan kemurahannya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah dia pemurah menar. Berakhirlah sedangkan bergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta tenangkan. Pujisat yang sudah dibuatnya. Tandang lakus, syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merungkikan jiwamu Di dunia teganglah kemenangan Dan dasarnya imanku yang tegu Pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan Yang menjadikan Yang menjadikan Langit dan bumi Amin 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 Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga Dan beserta saudara juga Amin 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 Dan pada masa-masa itu kita berpotensi lengah dan tidak siap menyambut kedatangannya kembali. Oleh sebab itu melalui tema siapkanlah minyakmu kita akan belajar dari perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Melaluinya kita diingatkan bahwa menanti kedatangan Tuhan haruslah dilakukan dengan berjaga-jaga secara aktif dalam kesetiaan. Sehingga ketika ia datang kembali pelita kita tetap menyala dan kita siap menyambut kedatangannya. Mari kita berdoa. Allah yang maharahim, engkau adalah Allah yang sabar menanti kami, bahkan ketika kami berdosa dan berpaling darimu. Dalam kerendahan hati kami mengakui, kami bukanlah orang yang sabar menantikanmu. Ketika engkau tidak kunjung datang kembali, kami terkadang berpaling dan meninggalkanmu. Kami hidup dalam dosa, kami abai kepada sesama, kami tidak menyiapkan minyak kami sehingga pelita kami sedikit demi sedikit padam. Ampunilah kami, ya Allah, baruilah hati kami. Ajarlah kami untuk tetap setia menyiapkan diri sampai pada waktunya engkau datang kembali. Dan pada akhirnya engkau mendapati kami setia dan siap menyambut kedatangannya. Dalam Kristus kami memohon pengampunan darimu. Amin. Terima kasih. 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 Hingga jadi baru dan menjadi miliknya Kegembangan lama tangannya Dan yang baru lebih berkenan Ku diubahnya saat ku berserah Dan menjadi miliknya Ku diubahnya saat ku berserah Terserah kepada Yesus Ku diubahnya Hingga jadi baru dan menjadi miliknya Kegembangan lama tangannya Dan yang baru lebih berkenan Ku diubahnya saat ku berserah Dan menjadi miliknya Ku diubahnya saat ku berserah Ku diubahnya saat ku berserah Makna kasih Allah Melalui kesempatan membaca Mendengarkan dan merenungkan firman Allah Pakai hamba untuk menyuarakannya Dan biarlah apa yang akan kami baca Dengarkan dan merenungkan Menguatkan kami Di dalam perjalanan hidup kami Dan biarlah kami Terus melihat panggilan Allah Di dalamnya Terima kasih untuk kemurahan Allah Mampukan kami untuk terus berkarya Bagi kemuliaan Allah Pakai hamba Untuk menyuarakan firman Allah Dalam segala keterbatasan Tapi juga dengan segala keyakinan Allah menyertai Amin Bacaan pertama Dari Amos 5 Ayat 18 Sampai 24 Celakalah mereka Yang menginginkan hari Tuhan Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu Hari itu kegelapan Bukan terang Seperti seseorang yang lari terhadap singa Seekor berua mendatangi dia Dan ketika ia sampai ke rumah Bertopang dengan tangannya ke dinding Seekor ular memagut dia Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang Kelam kabut dan tidak bercahaya Aku membenci Aku menghinakan perayaanmu Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu Sungguh Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran Dan korban-korban sajianmu Aku tidak suka Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun Aku tidak mau pandang Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu Lagu gambusmu tidak mau aku dengar Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhan Ya Tuhan Dan segeralah Tolonglah aku Ya Tuhan 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 Segera melepaskan ku Dan Tuhan segeralah tolonglah aku Bacaan kedua dari surat 1 Thessalonica 4 ayat 13 sampai 18 Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malekat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Umat yang dikasih Kristus Bacaan kita saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13 Demikianlah firman Tuhan Pada waktu itu kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam Terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Sambutlah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya Lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri Akan tetapi Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan, Tuhan Bukakanlah pintu bagi kami Namun Ia menjawab Sesungguhnya aku berkata kepadamu Aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah kita semua Yang mendengarkan firman Allah Dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari Haleluya Jangan lupa like, share dan subscribe Haleluya 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 Umat yang dikasihi Kristus Kita sering mendengar ungkapan orang yang mengatakan Bahwa menunggu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan Atau bahkan orang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan Bagaimana tidak Karena di tengah-tengah situasi menunggu orang menjadi serba salah Mau melakukan aktivitas Dia takut yang ditunggu datang Sehingga aktivitas yang dikerjakan belum selesai Tanggung Tidak bisa dilanjutkan Sementara dia harus segera pergi misalnya dengan orang yang tunggu atau menemaninya Maka dia menjadi tidak melakukannya Atau ketika dia diam saja Mengantuk, lelah, membosankan sekali Menjadi serba salah Menunggu menjadi sesuatu yang membuat orang kemudian jadi sulit untuk menentukan sikap Nah ada satu ilustrasi yang dikirimkan oleh teman-teman baik kepada saya Saya seringkali mendapatkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik Dan saya gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan Digambarkan demikian suatu kali seorang pemuda bermimpi Dalam mimpinya itu Ia kedatangan Tuhan Tuhan mengatakan Aku akan datang ke rumahmu hari ini Secara tiba-tiba ia terbangun dan waktu masih menunjukkan jam 3 subuh Karena itu ia segera menyiapkan segala sesuatu Ia bersihkan rumah sebaik-baiknya Ia tata, ia siapkan air panas Ia melakukan tindakan menyediakan makanan-makanan kecil lebih dulu Dan di tengah-tengah kesibukannya ia sedang membereskan rumah Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk Seorang kakek tua datang ke rumahnya Dengan kondisi hujan dan bajunya yang lusuh Ia kedinginan Ia bertanya kepada anak muda ini Nah Aku dingin sekali Berilah aku minum air panas dan baju Supaya aku tidak kedinginan Tapi anak muda ini mengatakan Kakek minta maaf ya kakek kesebelah saja Saya sedang menanti seseorang yang sangat penting Dan begitulah sang kakek di tengah gerimis hujan Ia terus pergi Sekitar pukul sembilan Datanglah seorang ibu dengan anaknya Yang meminta pertolongan kepadanya Dan dalam situasi itu Ia katakan Nak tolonglah Kamu yang punya kendaraan Anak saya sakit Mesti diantar ke rumah sakit Tapi kemudian Anak muda ini mengatakan Maaf ya bu Jangan sekarang Kalau besok saya antar Minta tolong ke tetangga saja Demikian Ibu ini pergi Kesebelah Sang pemuda ini Terus menerus menunggu Dan ia membersihkan rumahnya Lebih baik lagi Ia tata sedemikian rupa Sampai sore hari Tiba-tiba datang Seorang pengemis tua Nenek-nenek Ia mengatakan Nak Nenek lapar Berilah Nenek makan Lalu anak muda ini mengatakan Nek Minta maaf ya Nek Makanan ini sudah saya sediakan Untuk orang yang sangat penting Yang sedang kutunggu Nenek ke sebelah saja Dan nenek itu pun pergi Ke rumah sebelah Singkat cerita Waktu telah makin larut Dan saking kelelahan menunggu Pemuda ini tertidur Dalam tidurnya Ia kembali bermimpi Berjumpa dengan Tuhan Dan kali ini Ia komplain kepada Tuhan Dan mengatakan Tuhan Tuhan berjanji akan datang Kepadaku Aku sudah siapkan Segala sesuatunya Kenapa Tuhan Mengingkari janji Untuk datang ke rumahku Lalu Tuhan mengatakan Nak Aku tiga kali datang Ketempatmu Aku datang Dalam wujud seorang kakek Yang lusuh Dan kedinginan Meminta sekadar air panas Dan kau tidak memberikannya Aku juga datang Ketika aku sakit Dalam wujud seorang anak Yang sakit Dan ibu yang meminta Pertolonganmu Dan kau pun meminta Aku pergi Dan sore hari Aku datang Dalam wujud Nenek yang kelaparan Engkau pun Mengabaikan Aku Ibu bapak Dan saudara-saudari Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Menantikan Kedatangan Tuhan Seperti yang dilakukan Oleh para gadis Yang bijaksana Dan gadis yang bodoh Tidak boleh Dikerjakan dengan Cara kita Ongkang-ongkang Kaki Tidur-tidur Justru Menantikan Kedatangan Tuhan Atau menyambut Kerajaan surga Mesti dikerjakan Dengan Tindakan-tindakan Konkrit Kerajaan surga Dan menanti Kedatangan Tuhan Bukanlah Sebuah tindakan Yang pasif Di kelanjutan Bacaan kita Pada teks Alkitab Injil Matius Pasal 25 Ayat yang ke-40 Saya bacakan untuk kita Ada sebuah pernyataan Yang disampaikan Dalam teks ini Raja itu akan Menjawab mereka Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Segala sesuatu Yang telah Kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah Melakukannya Untuk aku Pengertian hina Bukan berarti Orang yang kemudian Terpinggirkan Tersisi Yang kemudian Diinjak-injak Sampai sedemikian rupa Itu juga Orang-orang yang Mesti ditolong Tetapi Orang-orang yang Terhina Yang dimaksudkan Orang-orang yang Tersisi Yang tidak pernah Merasakan kasih Adalah orang-orang Yang menantikan Uluran tangan Yang di dalamnya Mereka Merindukan Kasih Allah Melalui Kita Karena itu Bacaan kita Pada saat ini Melalui Injil Matius Pasal 25 Ayat pertama Sampai dengan 13 Gadis-gadis Yang bijaksana Dan gadis-gadis Yang bodoh Memberikan sebuah Gambaran kepada kita Tentang Kesiapan hati Menyiapkan Minyak Karena itu Dalam Tema Kotbah kita Ibadah kita Pada saat ini Siapkanlah Minyakmu Ini punya Kaitan dengan Bagaimana kita Bersama-sama Menyambut Kehadiran Allah Di dalam Kristus Dengan kesiapan Untuk memberikan Yang terbaik Kepada Banyak orang Karena Kedatangan Tuhan Tidak Pernah Diketahui Kapan Waktunya Tuhan pun Tidak mengatakan Aku akan datang Besok Aku akan datang Satu jam lagi Tetapi Kedatangannya Membutuhkan Kesiapan kita Untuk mengerjakan Segala sesuatu Supaya kita Menjadi Anak-anak Yang berintegritas Anak-anak Yang berintegritas Itu adalah Anak-anak Allah Yang melakukan Sesuatu Tanpa Harus Diawasi Karena Yang menjadi Alat ukurnya Adalah Buah Pekerjaannya Yang menjadi Alat ukurnya Adalah Bagaimana Ia meneladankan Nilai-nilai Hidup Ibu Bapak Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Di tengah-tengah Situasi Kita sedang Menyiapkan Diri Memasuki Masa Advent Beberapa Pekan lagi Maka Sebenarnya Masa Advent Itu memberi Ruang Kepada Kita Supaya Kita bersama-sama Memiliki Kesiapan Hati Mengerjakan Karya Allah Menanti Kedatangan Tuhan Sekali lagi Bukanlah Dengan Cara Kita Tinggal Diam Dan Pasif Tetapi Pelita Kehidupan Kita Harusnya Terus Menyala Dan Kedapatan Pada Semua orang Bahwa Kita Menghadirkan Kasih Allah Itu Secara Nyata Beberapa Kali Saya Bertanya Kepada Pasangan Suami Istri Dalam Pembinaan Tentu Saja Baik itu Calon Suami Istri Dibina Pranikah Saya Suka Bertanya Begini Apa Yang Membuat Anda Yakin Untuk Menikah Atau Kepada Yang Sudah Pasangan Suami Istri Saya Bertanya Apa Yang Membuat Anda Yakin Bahwa Pasangan Anda Mencintai Anda Lalu Beberapa Orang Mengatakan Iyalah Pak Pendeta Setiap Kali Ia Mengungkapkan I love you Begitu ya Aku sayang Kamu Mengirimkan Message Cinta Apa itu Cukup Cukupkah Ungkapan Cinta Dengan Kata-kata Tentu Itu Baik Sangat Baik Tetapi Yang Paling Baik Dari Semua Itu Adalah Perwujudan Cinta Mengerjakan Cinta Menyatakan Cinta Ada Seorang Yang bernama Gary Chapman Ia menulis Buku The Five Love Languages Ia katakan Bahwa Di dalam buku itu Ekspresi cinta itu Kadang-kadang Perlu diwujudkan Dengan cara Memberi hadiah Kalau dikatakan Hadiah Bukan berarti Hadiah Yang besar Pernah Ada Seorang Yang Mengatakan Kepada Saya Pak Waduh Minta Ampun Suami Saya Gak Ada Romantis Romantis Kasih Coklat Kasih Bunga Bersedia Mengerjakan Apa Begitu Di rumah Dia Sangat Pasif Nah Ini Menjadi Sebuah Indikasi Bahwa Ternyata Cinta Itu Harus Dilakukan Sama Halnya Dengan Ketika Kita Bersama-sama Menyambut Dan Menyiapkan diri Menyambut Kedatangan Tuhan Menyambut Kedatangan Tuhan Itu bukan Berarti Kemudian Kita Berdiam Diri Secara Pasif Sekali lagi Bukan 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 Berdiam Diri Secara Pasif Tapi Mengerjakan Karya Kasih Allah Untuk Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Kita Sungguh-sungguh Menjadi Anak Allah Yang Setia Yang Menghasilkan Pelita Yang Menyala Karena Apa Karena Minyaknya Selalu Tersedia Minyak Yang Selalu Tersedia Itu Saya Gambarkan Pelita Yang Selalu Tersedia Minyaknya Itu Menjadi Penerang Adalah Ketika Kita Mengerjakan Kasih Allah Kepada Orang-orang Pertama Sekali Orang-orang Yang Terdekat Apakah Pasangan Hidup Kita Mereka Termasuk Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Karena Memiliki Suami Atau Istri Yang Sungguh-sungguh Mencintai Dengan Menghadirkan Cinta Itu Menyambut Kedatangan Tuhan Adalah Tindakan Yang Dirasakan Oleh Anak-anak Ketika Mereka Sungguh-sungguh Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Hadir Ternyata Melalui Cinta Yang Diwujudkan Oleh Orang Tuanya Kepada Mereka Sehingga Mereka Sungguh-sungguh Menyaksikan Pelita Yang Menyala Itu Karena Minyaknya Ada Terus Menantikan Kedatangan Tuhan Dan Menyambut Kerajaan Allah Adalah Ketika Kita Mengungkapkan Segala Sesuatu Yang Terbaik Di Tempat Kerja Sehingga Orang-orang Di sekeliling Kita Ikut Termotivasi Melalui Pekerjaan Kita Mereka Menyaksikan Teladan Yang Baik Dari Pekerjaan Yang Baik Bahkan Dari Sapaan-sapaan Manis Dari Kehadiran Yang Tepat Waktu Tidak Pernah Terlambat Menyampaikan Kata-kata Yang Memotivasi Sehingga Setiap Orang Melihat Pelita Yang Bersinar Itu Di Dalam Kehidupan Kita Sebab Ketika Kita Memperkenalkan Tentang Kehadiran Allah Ketika Kita Memperkenalkan Tentang Kristus Yang Hadir Tetapi Itu Tidak Diwujudkan Dalam Tindakan Nyata Maka Sebenarnya Apa Yang Kita Suarakan Akan Dinilai Oleh Banyak Orang Ini Hanya Omong Doang Padahal Yang Dibutuhkan Adalah Tindakan Konkret Nah Ibu Ibu Bapak Sedara Sedari Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Karena Itu Di Tengah Tengah Perjalanan Kita Sebagai Gereja Yang Menantikan Kedatangan Tuhan Maka Sebenarnya Kehidupan Gerejawi Kita Bukan Sekadar Dalam Ruang Ibadah Kehidupan Gereja Kita Tidak Sekadar Hadir Di Dalam Persekutuan Yang Kita Berkumpul Menyanyi Berdoa Bersama Itu Sebabnya Ketika Kita Pulang Dari Gereja Kemudian Kita Menyambut Berkat Kalimat Berkat Itu Biasanya Mengungkapkan Pulanglah Dengan Damai Sejahtera Atau Pergilah Di Dalam Kasih Allah Maka Kata Itu Dan Kalimat Itu Mau Mengatakan Kepada Kita Pergilah Kemana Pun Kita Pergi Dimana Pun Kita Berada Dan Bawalah Gereja Kesana Hadirkanlah Gereja Karena Itu Sebenarnya Selamat Datang Di Gereja Kami Itu Bukan Mestinya Tidak Muncul Di Luar Tulisan Selamat Datang Tapi Selamat Datang Itu Ketika Kita Keluar Dan Mengatakan Selamat Datang Dalam Kehidupan Gerejawi Yang Mesti Diwujudkan Itulah Yang Dikritik Oleh Amos Pasal 5 Ayat 18 Sampai Dengan 24 Aku Tidak Suka Pada Perayaan Perayaanmu Karena Perayaan Perayaan Yang Diungkapkan Di Dalam Satu Nilai Yang Sangat Ditujukan Kepada Diri Sendiri Dan Tidak Menampakkan Kasih Allah Maka Sebenarnya Perayaan Perayaan Gerejawi Itu Nyaris Menjadi Perayaan Perayaan Yang Eksklusif Padahal Yang Allah Rindukan Perayaan Gerejawi Adalah Perayaan Yang Disuarakan Keluar Kepada Sebanyak Mungkin Orang Sehingga Semua Orang Berjumpa Dengan Kita Dan Mereka Berjumpa Juga Dengan Kasih Allah Mereka Berjumpa Dan Turut Merasakan Kehadiran Kerajaan Sorga Di Dalam Hidup Kita Ibu Bapak Dan Sedara Sedari Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Beberapa Saat Lagi Kita Akan Memasuki Minggu Advent Minggu Advent Akan Kita Rayakan Bukan Dengan Hingar Bingar Bukan Dengan Pesta Pora Tetapi Minggu Advent Sejatinya Dirayakan Dengan Kesediaan Untuk Menghadirkan Kasih Kristus Yang Relah Untuk Datang Ketengah Tengah Dunia Dan Memberi Diri Bagi Banyak Orang Sebagaimana Kristus Yang Relah Hadir Kita Pun Relah Untuk Memberi Diri Bagi Banyak Orang Untuk Berkenalan Dengan Kasih Sayang Tuhan Maka Saat Ini Ada Panggilan Pada Diri Kita Supaya Pelita Kita Terus Menerus Menyala Supaya Pelita Kita Terisi Dengan Minyak Supaya Kita Bersama Sama Terus Menerus Menghadirkan Kasih Allah Supaya Kita Terus Menerus Dirasakan Kehadirannya Dan Dinikmati Kebersamaannya Oleh Banyak Orang Sehingga Setiap Orang Turut Mengungkapkan Kasih Allah Di Dalamnya Saya Selalu Terkesan Menjadi Penutup Dari Perenungan Kita Saat Ini Saya Selalu Terkesan Dengan Nyanyian Di NKB 204 Berkali-kali Kemana-mana Saya Bawa Lagu Ini Karena Menurut Saya Lagu Ini Lagu Yang Sangat Baik Untuk Kita Sama-sama Belajar Khususnya Baik Yang kedua Lagu Itu Mengatakan Begini Hidupmu Kitab Terbuka Dibaca Sesamamu Apakah Tiap Pembacanya Melihat Yesus Dalamu Apakah Orang Yang Berjumpa Dengan Kita Mereka Menyaksikan Kasih Allah Yang Dihadirkan Dalam Wujud Pelita Yang Menyala Yang Dihadirkan Dalam Tindakan Yang Membuat Orang Lain Merasakan Kebahagiaan Lalu Refrain Lagu Itu Menyatakan Nyatakan Yesus Dalamu Nyatakan Yesus Dalamu Sampaikan Firman Dengan Hati Teguh Nyatakan Yesus Dalamu Sehingga Setiap Orang Yang Berjumpa Dengan Kita Mereka Sungguh Melihat Karena Minyaknya Tidak Pernah Habis Karena Minyaknya Selalu Tersedia Karena Kita Selalu Menyediakan Minyak Terbaik Karena Kita Tidak Pernah Membiarkan Pelita Kita Kosong Nah Saat Ini Kita Diajak Untuk Bersama Sama Menyambut Kedatangan Tuhan Dengan Kesiap Sediaan Menyalakan Pelita Dan Karena Itu Jangan Sampai Pelita Kita Kedapatan Kosong Minyaknya Kita Bersama Sama Menghadirkan Diri Di dalam Perjalanan Hidup Kita Bagi Kemuliaan Allah Dan Dengan Cara Itu Kita Sedang Menghadirkan Kerajaan Sorga Di Tengah Tengah Dunia Di Tempat Kita Hadir Berada Dan Mewujudkan Kasih Allah Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan Memperlengkapi Kita Untuk Mengerjakan Karya Kasihnya Tuhan Terus Menerus Menolong Kita Supaya Kita Mengerjakan Segala Yang Terbaik Tuhan Memberkati Anda Semua Amin Amin Marilah kita Bersama Dengan Umat Allah Di Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Janji Baptisan Kita Dengan Mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli Aku Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalit Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Rokudus Terakhir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Di Bapak Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Rokudus Gereja Yang Kudus Dan Amin Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Mari Bersama Kita Berdoa Siapa At Tidak Jarang Kami Lengah Tidak Jarang Kami Kurang Berjaga Jagah Dalam Hidup Kami Kami Merasa Bahwa Kami Dapat Mengerjakan Melaksanakan Tugas Kami Dengan Sekadarnya Kami Merasa Bahwa Tuhan Masih Jauh Akan Datang Kembali Ya Bapak Ajar Kami Agar Kami Selalu Berpaut Pada Tuhan Sehingga Kami Selalu Tuhan Tolong Untuk Kami Punya Sikap Selalu Berjaga Jaga Setiap Tugas Tanggung Jawab Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Boleh Kami Sungguh Sungguh Terima Hargai Dan Kami Upayakan Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Seturut Dengan Yang Tuhan Kandaki Ketika Kepada Kami Dipercayakan Berbagai Macam Hal Tolong Kami Ya Tuhan Agar Kami Juga Dapat Memegang Mandat Itu Dengan Sebaik Baiknya Bapak Di Surga Kami Bersatu Hati Mau Berdoa Untuk Setiap Anak Anak Tuhan Yang Berkarya Di Lembaga Pemerintahan Dimanapun Mereka Saat Ini Bekerja Biarlah Mereka Juga Boleh Memandang Bahwa Pekerjaan Yang Saat Ini Mereka Sedang Jalani Di Lembaga Pemerintahan Sebagai Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Mereka Sehingga Mereka Boleh Mengerjakannya Dengan Sungguh Sungguh Mereka Dapat Melihat Bahwa Tuhan Melalui Banyak Orang Mempercayakan Begitu Banyak Tanggung Jawab Dan Dengan Sikap Berjaga Jaga Mereka Bisa Melakukannya Dengan Sungguh Baik Kami Berdoa Untuk Anak Tuhan Yang Berkarya Di Lembaga Lembaga Swasta Tuhan Juga Berkati Mereka Agar Mereka Juga Dapat Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Dengan Sebaik Baiknya Bagi Anak Tuhan Yang Berkarya Di Gereja Gereja Tuhan Juga Boleh Berkati Sehingga Dikerjakan Dengan Baik Kami Mau Berdoa Untuk Yayasan Komunikasi Bersama Tuhan Boleh Berkati Sehingga Melalui Apa Yang Dilakukan Setiap Program Yang Boleh Dikerjakan Itu Juga Boleh Menjadi Berkat Bagi Setiap Anak Tuhan Bapak Di Surga Inilah Doa Kami Kepadamu Di Dalam Kristus Tuhan Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sejujurnya Dan Namun Ya Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengangguni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kerajaan Percobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Dari Yang Jawa Karena Janganlah Yang Mempunyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selamat Lepaskan Janganlah Lepaskan Marilah dengan sukacita kita membawa persembahan kepadanya Sebagai ungkapan kesetiaan kita dalam menantikannya 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan Sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu janganlah cemu Bawa persembahanmu bawa dengan suka Bawa persembahanmu tanda sukacitaku Bawa persembahanmu ucaplah syukur Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi Oleh apa saja pun dalam dunia Kasih dan karunia Kasih dan karunia sudah kau terima Bawa persembahanmu tanda sukacitaku Bawa persembahanmu ucaplah syukur Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai Agar kerajaannya makinnya telah Damai dan sejarah Damai dan sejahtera diberikan Tuhan Bawa persembahanmu tanda sukacitaku Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu ucaplah syukur Umat Tuhan Mari kita berdoa Allah sang sumber rahmat Kami sungguh bersyukur kepadamu Atas kesetiaan Allah Dalam hidup kami Tak putus-putusnya berkatmu dicurahkan Dari hari ke hari Dalam rasa syukur kami Bawa persembahan ini kepadamu Kiranya engkau berkenan menyambutnya Dan memberkati majelis jemaat Yang mengelolanya Sehingga melalui persembahan ini Kebaikanmu dinyatakan Dan namamu dimuliakan Ajar kami untuk mempersembahkan hidup Kepadamu Sehingga melaluinya kami mewujudkan kesetiaan kami Dalam menantimu Dalam Kristus kami menyatakan syukur kami Amin Umat terkasih Kedatangannya kembali penuh dengan misteri Waktunya tidak pasti namun kita harus tetap setia menanti Maka peliharalah sulu kita Walau hanya kelip kelap Agar kelap ketika ia datang Sulu itu tetap menyala Dan kita siap menyambut kedatangannya Dan kita si Bapak memancarkan sinarnya Namun suluh yang di pantai Kitalah menjaganya Pelihara suluh pantai Walau hanya kita lah Agar tiada orang hilang Di lautan yang gelang Malam dosa sudah turun Ombak dasyat menyerang Banyaklah pelaut mengarah Sinar suluh yang terang Pelihara suluh pantai Walau hanya kita lah Agar tiada orang hilang Di lautan yang gelang Pelihara suluh pantai Pelihara suluh pantai Pelihara suluh pantai Agar tiada orang hilang di lautan yang gelap Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Tidak selamanya Kasih karunia dari Allah Bapak Dan anak dan roh kudus Kiranya berserta kamu sekalian Sekarang dan selamanya Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Amin Haleluya, Haleluya, Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama selamat menikmati selamat menikmati